Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakalan kasih kalian Review produk lokal Yang baru aja Launching di minggu kemarin Kalo gak salah ya Yaitu adalah BLP Cheekstain Mungkin beberapa dari kalian yang follow Instagram aku pasti udah ngeliat Beberapa tutorial aku pake Si BLP Cheekstain ini Jadi aku waktu itu di invite Ke launching produk terbarunya ini Akhirnya aku dateng Dan dikasih 4 shade terbarunya mereka Dan 2 shadenya Aku udah pernah pake di tutorial aku di Instagram Dan hari ini aku mau kasih review Ke kalian So, keep on watching Nah jadi waktu itu aku tuh di Gunungin eventnya Kak Icil, Mbak BLP Untuk langsung dateng ke launchingnya Cheekstainnya mereka Ini tuh jadi mereka ada 4 shade Nah ini adalah packaging luarnya mereka Dan ini adalah 4 shadenya Jadi warna shadenya itu ada yang Cherry Tart, Butterscotch, Pink Guava Sama Peach Melba Yang sering aku pake di tutorial aku Akhir-akhir ini adalah Yang Butterscotch sama yang Pink Guava Nah ini adalah packaging luarnya Aku mau nunjukin isi dalemnya Satu-satu ya Biar kita bisa lihat Apakah warna di packagingnya Packaging luarnya sama warna dalemnya itu sama apa enggak Karena ada beberapa orang yang Tipikalnya kayak tinggal ngeliat dari warna sininya doang Terus ambil Atau kalau lagi gak dapet Apa namanya Testernya Itu biasanya orang pasti ngeliat dari warna ininya dulu kan Nah ini aku mau kasih lihat Apakah ada kesamaan antara warna dari dusnya Warna packagingnya dan warna aslinya Satu-satu dulu Ini aku bakalan mulai dari warna yang Butterscotch Oke tadi aku udah ngasih swatch ke kalian Sama aku kasih lihat perbedaan packaging luar Packaging dalem sama hasil swatchnya Sebenernya dari awal aku ngeliat packaging dalemnya Di store BLP Itu menurut aku juga Emang udah agak beda Dari apa namanya Dari warna packaging ini Sama begitu aku nge-swatch Mungkin kalian harus hati-hati Kalau misalnya beli Kalian harus bener-bener liat si swatchnya Kalau gak salah Harusnya ya Kalau dijual di e-commerce Dan dijual di website Itu pasti ada foto yang di-swatch Jadi kalian jangan ngeliat Dari packaging Warna packaging luarnya doang Tapi harus ngeliat dari Warna swatchnya juga Terus Kalau misalnya kalian di storenya Di LP Mendingan kalian langsung coba aja Itu sih mengenai Kesamaan dari packaging Dan warnanya Jadi kalian Harus lebih hati-hati aja Karena Warnanya itu Gak sama plug Sama yang ada di packagingnya Untuk aku yang pecinta blush Aku sangat amat Langsung penasaran Abis eventnya Itu aku langsung cobain Yang pertama adalah Yang harus kamu ketahui Ini tuh Satu kali Kita tes aja nih Bener-bener sekecil ini doang Tuh Setitik ini doang Ini dia itu Bisa nge-cover Dua bagian pipi kamu Jadi ini begitu Di ini liat tuh Langsung Ya Nih langsung Keluar banget kan Warnanya Jadi kalian harus hati-hati Jangan ngambil terlalu banyak Soalnya Aku dari awal Dengar kak Ichil ngomong Kak Ichil udah bilang Kalau misalnya Satu titik aja Itu bener-bener Udah keluar banget Warnanya Jadi aku pas Sampai rumah itu Pakainya dikit banget Dan bener aja Dari satu titik itu Aku bisa pake Kayak dua Dua apa Dua poin disini Dua poin disini Terus di blend Dan menurut aku Itu udah oke Dan udah keluar Warnanya Nah terus Poin positif yang kedua Adalah Di atas foundation Itu dia gak ngegeser Sama sekali Ada kan beberapa Kayak Apa ya Kayak cream Cream blush gitu Yang Begitu diginiin Di atas foundation itu Itu foundationnya ilang Tapi punyanya BLT Yang cheek stain Enggak Kalian bisa Pake tangan Kalian juga bisa pake beauty sponge Kalian juga bisa pake brush Cuman aku lebih saranin Mendingan kalian Kalo mau ngeblend itu Pake tangan Atau gak pake brush Karena kalo pake beauty sponge Itu kan Dia gak pake banyak produk Jadinya takutnya nanti Kalian sendiri Yang gak bisa tau Konsistensi dari warnanya Dan itu bukan Salah dari cheek stainnya Karena Emang beauty sponge itu kan Dia lebih nyerep Produk gitu kan Nah makanya aku bilang Lebih baik kalian blendnya itu Pake tangan Atau pake brush aja Dan ketika kalian ngeblend Pake brush Itu juga gak ada Kayak garis-garis gitu Biasanya Ada beberapa cream blush Itu kalo diblend pake brush Itu dia malah kayak kebawa Sama Garis-garis dari Dari brushnya Tapi kalo si BMP cheek stain ini Enggak Kalo kalian pake brush Dia tetep bakalan Stay in place Bakalan kayak Bagus aja Gak ada Apa Gak ada kayak Garis-garisnya Dari brush Nah kalo dipake tangan Itu emang Bener-bener Lebih enak Dan di tangan kalian Itu gak akan Adanya pelakan foundation Pokoknya dia gak Ngegeser foundation Sama sekali Jujur awalnya Aku juga takut Karena beberapa Cream blush Itu pasti ngegeser foundation Tapi begitu aku pake Aku langsung kayak kaget Kayak Wow Ini gak ngegeser foundation Sama sekali Di bawah foundation bisa Di atas foundation bisa Dan kalo kalian Para pecinta Blushnya yang sangat Amat-amat natural Kalian bisa pake Blushnya dulu Bisa pake cheek stainnya dulu Sebelum kalian pake foundation Jadi nanti Begitu udah pake foundation Itu keliatannya Jadi kayak blushnya Samar-samar Flawless gitu Kayak emang yang Dari kulit kalian gitu loh Itu poin plus banget Untuk cheek stain Cuman si cheek stain ini Kurang tahan lama Menurut aku Dan di muka aku Aku gak tau Di muka beberapa Aku gak tau Di muka orang lain Sama apa enggak Cuman di muka aku itu Emang Gak terlalu tahan lama Tapi cukup lumayan Sekitar kayak 4-5 jaman Itu masih ada Tapi setelah itu Bener-bener hilang Tapi biasanya Kalo misalnya Aku pake Cream blush yang lain Itu paling kayak Cuman 3 jaman doang Itu tuh Bener-bener hilang Dan ngegeser foundationnya Dan ngebuat foundationnya Hilang juga Tapi kalo si cheek stain ini Cuman cheek stainnya doang aja Yang pigmentnya hilang Tapi foundation Complexion Itu tetep oke Nah Shade rekomendasi dari aku Adalah Yang shadenya Butterscotch Dan pink guava Dua shade ini Ini adalah Perpaduan combo Yang sangat bagus Aku selalu pake Dua warna ini Mau lagi Makeup berat Lagi makeup glam Atau makeup yang natural Aku selalu pake Dua warna ini Dicampur Yang pertama Aku pake yang Butterscotch dulu Jadi aku pake Butterscotch di area sini Abis itu Aku pake yang Pink guavanya Rada di depan Jadi kalo misalnya Aku lagi No makeup-makeup Si butterscotch ini Bisa aku buat Sebagai ala-ala bronzer Karena dia warnanya Rada-ada Nude Orange Gitu kan Dan yang aku suka lagi Dari cheek stain Adalah Menurut aku Dia cocok Di semua Kintone Karena beberapa temen aku Yang beauty vlogger juga Yang kulitnya beda-beda Sama aku Itu mereka Pake Dan empat-empatnya Warnanya cocok Di kulit mereka Sebenernya di kulit aku Juga aku ngerasa Cocok-cocok aja Cuman yang paling aku suka Adalah dua warna ini Jadi kalo misalnya Kalian merasa Warna kulit kalian Sama kayak aku Kalian bisa juga Beli yang Butterscotch Dan pink guava Ini warnanya Bener-bener fresh Banget Nah segitu aja Review singkat aku Dan swatchnya Mengenai Cheek stain Dari BLP Untuk harga Dan informasi lainnya Kalian bisa langsung Ngeliat instagramnya BLP Mungkin bisa beli juga Di e-commerce lainnya Atau kalian bisa langsung aja Dateng ke story BLP Sekarang udah banyak banget So proud So ya thank you guys so much For watching this video Semua kalian suka Dan merasa terbantu Dengan review ini Jangan lupa like video ini Dan komen di bawah Untuk saranin ke aku Video apa lagi Yang harus aku buat Atau produk apa Yang harus aku review Thank you guys so much For watching I'll see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax